Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Misalnya saya akan mempresentasikan Oh iya Di slide tersebut ada yang namanya Di slide tersebut ada yang namanya Trisila Trisila merupakan konsep yang diperkenalkan oleh insinyur Soekarno Terutama dalam pedatonya pada tanggal 1 Juni 1945 Yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila Trisila merupakan tiga pokok dasar yang diusulkan oleh Soekarno Sebagai pijakan ideologis bangsa Indonesia sebelum akhirnya berkembang menjadi Pancasila Trisila tersebut terdiri dari yang pertama sosionasionalisme Menggabungkan nasionalisme dengan internasionalisme Soekarno berpendapat bahwa nasionalisme harus meliputi rasa cinta terhadap bangsa sendiri Tetapi tidak boleh bersifat chauvinis Harus ada unsur internasionalisme yang menghargai hak bangsa lain Yang kedua itu ada sosiodemokrasi Demokrasi yang tidak hanya mencakup hak-hak politik Tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Trisila ini berfungsi sebagai langkah awal yang kemudian disempurnakan menjadi landasan ideologis negara Indonesia dalam bentuk Pancasila Kemudian setelah Soekarno menyampaikan pendapatnya yang Trisila itu Dibentuk panitia kecil yang bernama BPUPKI Atau yang kita kenal sebagai badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945 Panitia ini terdiri dari 8 anggota yang bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Atau dikenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Anggota dari panitia kecil Pupan yang sekali, satu selain Soalnya ada PPPKI sama Trisila Di site itunya Jadi udah aja apa dilanjut pak Udah Intinya apa tuh? Intinya disini tuh ada Soekarno merumuskan Trisila Ada tiga yaitu Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan Ketuhanan yang berkebudayaan Itu disampaikan pada saat sidang pertama Yaitu 1 Juni 1945 Setelah Trisila itu kan ladasan awal sebelum dibentuknya Pancasila Terus setelah itu dibentuk panitia BPUPKI Begitu Terima kasih Satu sila apa tuh? Menurut punggang Kalau satu sila? Satu sila Ayo idinya Nggak ada Trisila tuh tadi Tiga Jadi lima bisa diperas jadi tiga Tiga bisa diperas jadi satu Satunya tuh gotong royong Gotong royong Meru kan? Iya ada gotong royong Iya ada yang mau ditanyakan disampaikan temannya Iya Ica Segini bertanya Kenapa Kan kemarinnya sudah menyampaikan 15-15 tahun Kalau apa itu Ada gotong royong Tiga Trisila Karena Soekarno menyampaikan gagasan Trisila ingin membangun Kesinambungan antara pikiran Awalnya dengan ide dasar-dasar negara Ide-ide yang terkandung Dalam Trisila Merupakan gagasan awal Yang telah Yang telah Soekarno pikirkan Sejak 1930 Hingga awal 1940-an Begitu Terima kasih Ya Very good Ya sekarang yang kedua Ini masih terekam disini Tata Terima kasih